Aku rasa demam panggung itu bisa di atasi. Betul sekali. Jadi untuk sekarang langsung saja pen and pick-nya. Aduh, tamat, tamat. Tamat sudah ya, dua hero ya. Ini satu season kan itu? Selesai, selesai, sudah. Selesai. Tunggu season selanjutnya ya. Tapi ini adaptif banget berarti dari Coach Chico ya. Dia benar-benar langsung lihat. Oke, permasalahan kita ada di Baxia. Claude udah kita ban. Yaudah kita ban aja Claude dan Baxia. Iya. Tapi ini berarti melepaskan hero assassin. Yang bisa dipakai oleh Versic ya. Kalau kita, ya banyak lah track record dia. Selain assassin, Ben yang tadi ditutup hour. Waktu dia baru muncul ke MPL kemarin. Yap, disunsin dia tariannya dia kan luar biasa juga tuh. Waduh, ini funny-nya ditutup. First-nya mau kemana nih? Masih ke Valentina kan? Valen. Atau malah ke Joy mungkin? Valen gak sih? Kok aja langsung pick-off-nya mungkin? Valen opsi paling oke sih untuk saat ini. Iya, karena tadi kan Valennya susah waktu ketemu dengan Baxia ya. Oke, kembali menggunakan Valentina. Valentina sebenarnya gak buruk juga memang dari Valentina sebelumnya. Tapi menurut gue memang maksimalnya tuh di game sebelumnya memang segitu aja gitu loh. Iya, memang udah gak bisa lagi. Gak kepegang gitu loh kan. Gak kepegang karena dari early gamenya memang bisa disetir oleh Versic. Tapi Versic luar biasa ya. Kalau kita melihat ya. Perkembangan dia waktu masuk ke RR kita trackback dulu ya. Waktu masuk ke RR kita kan kayak. RR kita ini kalah terus di preseason tau gak sih? Iya. Tapi begitu main di regular season, wow naiknya doar gitu. Emang, bahkan di turnamen sebelum ini, itu kerasa banget gak sih? Bersic dan gue sekarang yang bener-bener under. Tapi mereka buktiin kalau sekarang mereka mampu. Fredrin sepertinya untuk Versic. Track record Versic juga suka menggunakan Fredrin. Betul. Masih bisa di flex memang tapi kembali muncul Uranus. Oh gini? Ini mirip-mirip. Ini tiga pick samakah Uranus Lancelot lagi gak? Lancelot lawan Fredrin. Bisa-bisa aja sebenernya om. Iya. Karena kan. Dia punya antonos kan? Betul dan juga ya Fredrin lama banget buat gala. Kari. Oke ada yang sedikit. Berbeda ya. Perbeda nih Marsman-nya diambil duluan. Oke Marsman anti tank juga. Jawaban dari Fredrin. Tapi biasanya kan kari ini ya. Dia dipakai ketika udah ada sisi pasti seperti kaja ataupun rangko. Yang mungkin aja dipend nih sama Arkanex-nya. Besar kemungkinan yes. Itu bakal di band atau diambil dulu. Kajanya diambil band Frankonya. Bisa jadi juga. Itu yang paling langsung akal ya. Tapi kayaknya dipancing juga gak sih om? Karena ada Valen di Rebellion. Jadi pancing RRQ pake Franko atau kaja. Biar Valentina ini bisa nge-copy nantinya. Iya. Atau kalau mau lebih simple lagi ya tetap sih. Dengan kufra ya. Makanya dari awal juga nih coba liat. Walaupun if tadi di sebelah udah di band. Mereka juga gak mau kayak menghilangkan Parsha gitu. Agar memancing juga nih Parsha ayo ambil aja. Biar nanti gue juga ada di. Betul betul. Tadi balik kalau dia mau pake Parsha harus ada yang bisa menjaga tapi Parsha dulu. Ya ngeliat performanya Clay kemarin. Gue cukup setuju sih Parsha yang diambil. Karena memang dia bisa ngasih damage. Di posisi yang bener-bener gak bisa ditangkep oleh lawannya. Oke. Setuju. Dan banning face sekarang jungler belum terlihat. Untuk Rebellion. Dan masih ada flex bagi RRQ. Sejauh ini Joy juga masih terbuka. Arlott pun. Ada Arlott ya. Menarik banget. Dan untuk bandnya Franco sama kaja kayaknya kena band deh. Sama Rebellion. Ya bisa. Bisa sih kalau memang mereka menutup ya. Karena Parsha nya takut ditangkep juga di belakang. Tapi banyak lah yang bisa meng-cancel. Itu dia salah satunya kaja. Kalian ini band. Dan untuk menuju ke barisan belakang juga masih ada grog yang bisa dipergunakan. Kajanya ditutup sama RRQ. Kufra nya juga ditutup. Gue berpikir malah RRQ yang pake kaja om. Ya kalau mereka ben. Biar bisa tangkep lagi gitu kan. Tapi ya ditutup juga bukan jadi masalah juga. Ya sebenarnya ya mungkin tutupannya ke kaja. Atau misalnya kalau mereka mau tutup Franco nya ya. Karena ada Valentina tadi itu loh. Valentina kan jadi big case lah kasus besar ini. Gak mau kepancing berarti ya. Betul. Pasti ditahan juga. Oke last ben Franco kah? Atau Franco nya mau diambil nanti. Karena RRQ dapet kesempatan untuk pick duluan. Siapakah? Satu roamer kembali. Bisa ditutup. Hero andalan dari Audi. Audi DC. Edit nya kah? Ada edit. No Angela. 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 Angela dengan satu hasil ataupun win rate yang begitu buruk. Tapi ya bisa jadi karena mereka masih bisa mengantisipasi ya. Adanya link Angela yang bisa keluar. Wow Arlott yang menjadi pilihan untuk langsung dihilangkan. Terus sekarang Uranus ada. Franco gak sih ini? Franco dulu bisa. Kalau Arlott yang main ambil Franco. Ya walaupun memang bisa di copy betul. Bisa di copy sama Valentina. Tapi kan jaraknya lebih deket dan sistemnya kaca kan ini narik ya. Bisa dibawa ke belakang. Nah kalau Franco dia kan diem. Ya. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Arlott. Tapi seandainya gak diambil bisa juga nanti tiba-tiba di secure sama. Wow Natalia. 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 Menarik banget. Betul. Romer harusnya. Kak Ali Ben betul. Naomi dengan Natalia. Ini signature dia juga nih. Ini iya loh. Apakah waktunya mengeluarkan Raffaella? Hii. Kalau sekarang. Lalu mereka mengambilkan atau mengamankan ya satu jungler yang cukup tebal lagi gitu loh. Untuk Rebellion dan itu. Helos. Helos. Iya bisa jadi. Jadi untuk counter semua ya. Buka-buka rumput. Bisa. Lalu Martis. Martis. Fighter jungler. Rainbow tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Rainbow. Makasih loh. Terima kasih banyak ya. Makasih loh fun fact-nya loh. Makasih bang. Nanti kita cari. Gue boleh ketemu gak sama tim produksi yang urus ini nih orangnya yang mana gitu. Yang bikinnya siapa sih? Kenalan gitu kan. Boleh gak nih. Gue pengen kenalan. Eh Novaria ternyata. Novaria yang menjadi romernya. Wow ini bahaya loh. Karena Assassin kan belum kelihatan. Buat RRQ. Kalau mereka mau main Assassin jelas terbuka. Kalau Fredrinya bakal di flex link. Plus apakah Novaria juga akan menjadi satu incaran kah? Incaran pasti kah untuk Natalia om? Bisa. Karena selalu di belakang ya. Karena selalu di belakang. Posisinya mungkin jauh dari rekan-rekannya. Susi positifnya bisa ke-refill juga Natalianya. Iya posisi positifnya bisa dibuka dengan Astra Recall ya. Secara eko-nya gitu loh. Enak banget. Iya iya iya. Dan untuk build Novaria yang sekarang. Enchantment Talisman dan Ice Queen One lebih ke utility. Dan itu bisa berdampak banget nih. Kepada tank jungle seperti Fredrin. Mungkin. Wow wow wow. D-Rod. Ini main Sapuranu sih harusnya. Petarung yang mereka bawa sumber. Baguh hantam gaming dari RRQ. D-Rod untuk menangin Lending Fest. Berjumpa dengan Uranus. Masih tetap dengan Fredrin sebagai jungler mereka. Jadi akan memainkan efek CC. Dan Natalya yang akan harus kerja ekstra. Buat nangkep Novaria di belakang. Oke. Itu dia hero-hero yang sudah langsung diamankan. Dan ini adalah Swelo yang masih bersemangat. Ada di ruang tunggu sementara. Wuh la la. Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Fokus gue hilang langsung. Dan ini daeran ya. X dari Rebellion. Halo Bapak Daeran. Wah iya ada. Iya ada Bapak Lemon. Lemon halo Lemon. Dan ini Rebels. Rebels rapi banget loh. Tapi dari deretan itu. Ataupun deretan dari emblem beserta talentnya nih om. Sesahat lagi kita akan bisa melihat. Ngespill dikit-dikit nih. Iya. Mari ini dia untuk emblem. Dan ya aku penasaran dengan Naomi dan main emblem jahat ya. Assassin. Mainin Rapture. Mainin juga pada High Enderai disana. Yap dan sekarang waktunya. Game yang kedua akan berakhir. Satu sama atau dua kosong. Enggak kedengeran. Satu sama atau dua kosong. Dua kosong atau satu sama. Ya udah kalau begitu appeal. Arena pada suaranya. Wow full house kita sepertinya untuk di hari ini. Dan ini menarik banget nih. Natalianya gak pake lethal ignition om. Yang tadi gue sempet bakal berpikir itu emblem utama buat Nata bahkan. Buat ini ya nambahin lagi damage nya dia. Tapi dia lebih berbeda untuk quantum charge. Jadi ada satu safety lah. Safety net. Dua Natalianya. Barusan flicker. Barusan udah ada satu utility yang terlihat. Yang terbuka. Sementara sekarang di area tengah dengan set emblem yang udah semakin terlihat lagi nih. Yap sini dia dengan Farsha. Oh sabar dulu. Web web itu dia Vincent langsung dikroyok masa. Dengan ada tiga orang di area tersebut. Tapi masih ada. Asura Aura Namur itu pun tidak bisa membuat dirinya jauh lebih bertahan. Dan lancas aja. Farsig mengamuk. Wah rotasi cepat Renbu. Gak bisa kemana-mana lagi. Dua kill di awal. Ini mahal banget. Iya. Dan juga Renbu dengan Valentina. Dengan Impure Rage yang dipakai. Dan kalau kita lihat dari itemnya yang belum selesai semuanya. Tapi Batrix sudah memiliki satu Venus Hammer. Dan Natalianya. Now nih. Rapid Boots akan ada dimana-mana. Mau nambah lagi extra movement speed. Pukul Crips. Atau Jungle Minion. Dan cabut aja. Lebih cepat lagi untuk dapetin target. Quantum Charge soalnya ya. Quantum Charge yes. Iya ini enak banget. Dan jangan lupakan kombinasi Diret-Batrix. Bisa Diret-Batrix. Bisa Diret sama Natal juga nih. Ini Quantum Charge semua nih ngomong-ngomong nih. Versik juga ya. Iya. Empat Quantum Charge lawan empat Tenacity. Wow. Tapi total pertama langsung di setup. Kalau kontes retri. Kayaknya bisa RBL pakai Portal Void Asura Aura lebih enak. Tapi kalau zoning kek ini bahaya juga. Buset dah itu udah ada lagi feather. Hashtag langsung dikeluangkan. Tapi Vincent berusaha untuk bisa. Mendorong masuk ke bagian alam. Dengan adanya satu Mortal Coil tapi Tartle. Menjadi milik jari RRQ. Oke. Bicara soal statistik season kemarin. First Blood Rate-nya rendah banget buat RRQ. Tapi sekarang RRQ terlihat sangat kuat. Dan ya. Talent Prediction. Talent Prediction by Samsung Galaxy S30 Series 5G. Eh berdua lim sekarang. Kan dari tadi kalian berdua. Ini gue dipanggil-panggilin mu ini nih. Halo. Halo. Prediksi hanya prediksi ya teman-teman. Iya prediksi hanya lah prediksi. Oke. Tapi pressure dari RRQ nih. Dahsyat banget. Goldnya udah beda. Hampir seribu ini di awal sangat-sangat berdampak banget. Dan untuk top line ya. Kari kan butuh item ya. Betul. Dipress kayak gini agak susah. Pusah eh Vincentnya nyangkut dari tersebut. Satu lagi. Kalau andai saja ada Pedra Esrek ambahan. Hilang mbak. Dan sekarang Kars juga sudah mulai under level buat Karsnya. Dan yang serem sebenarnya ini adalah. Di roadnya kan bisa armor breaker. Di follow up dikena Thalia. Dapet dia siapapun yang tebel-tebel. Makanya kan. Execute juga lagi kan. Itu make sure dia bisa dapetin kill. Nah lihat. Nomi tuh kayak siapapun bisa dipukul sama dia. Karena ini semuanya targetnya dia. Jadi dua orang di area tengah. Walaupun itu bisa nge-spill. Tapi sekarang ada pertaburan lagi terjadi. Versi kuda menang dua level Vincent. Maris. Hampir saja. Hampir saja. Oke dan pressurenya kembali ada di arah Goblin. Buset Benetrage-nya sakit banget. Jangan lupa gak banyak nih hero yang bisa buka. Kita hashtrake. Yap. Sementara itu untuk sekarang Renmu diusir kembali. Disuruh menjauh dari area outer. Taruh yang ada di tengah. Namun sekarang Domi. Execute. Audi. Plus adanya ilmu hitam. Execute. Lenyaplah sudah. Karena untuk sekarang lagi. Coba lihat Heiss Amor. Berhadapan langsung dengan Perseks. Sedikit lagi yang bisa disisa. Efek taunnya tidak terkena. Tapi Naomi. Naomi. Akankah dia menjadi sang eksekutor. Walaupun sekarang kalau dari minimem kita lihat. Masih ada backup-an. Dari RRQ. Dan ini pasti akan mengindahkan juga. Mungkin untuk di bottom lane ya. Dari XP-nya yang masih berduel. Secara terus-terus juga. Jadi untuk RRQ mereka akan menahan. Selama mungkin. Agar Uranus-nya gak jadi item cepat. Tartalnya. Divide lagi nampaknya Kars. Yang ngebuka Vision untuk saat ini. Namun pelayan RRQ lebih cepat regroup. Nata-nya udah datang. Diret-nya datang. Dan ini bakal bahaya untuk orang RRQ. Kalau memang dia bisa maju ke depan. Yap. Sementara itu. Sekarang Pedra Srek langsung dikeluar. Karena dua orang tadi yang terkena impact-nya. Vincent. Berhasil mundur ke bagian belakang. Efek taunnya begitu menyakitkan. Dikombinasikan dengan satu retribution. Hilanglah sudah satu tahun. Lalu tersebut dan mereka juga harus waspada. Karena dua detik lagi. Execute dari Naomi. Sudah akan aktif. Mungkin bisa kara expilin juga nih. Karena tadi Diret dan Nata lumayan bahaya. Damage yang lumayan sakit. Masih bisa kabur untungnya dengan Flicker. Yap. Tapi itu mengusir mundur ya. Untuk Kyuremelsnya juga. Meskipun memang ada efek regen. Tapi itu kembangin time. Agar si Mbak Nanda bisa dapetin gold juga. Yap. Heist armor terlihat ya. Dia juga cukup hati-hati banget. Tadi karena tidak mau melanjutkan lagi damage yang bisa dihasilkan. Untuk Parsha. Mundur lagi. Wah iya. Dan bottom lane-nya lihat ada dua ya. Ada body system. Untuk di bottom lane. Dan itu kembali pressure. Uranus gak bisa motong jauh. Dua tarut loh ini. Hilang di waktu yang bersamaan. Rebellion. Mereka kehilangan tempoh mereka. Mereka bingung mau kemana. Yap. Sementara itu sekarang di bagian tengah. Vincent. Oke lah bisa mengejar. Tapi sedikit lagi Pah Nana. Ada Parsha yang coba untuk maju. Dan juga Vincent. Jepras yang sedilakan. Tapi terlihat disitu Naomi. Mundur kembali. Ada Astra Liko. Namun langsung saja ditutup oleh rekannya. Bahkan mid lane-nya pun bisa dihancurkan. Kars kena tahun lagi. Wah ini bener-bener ya. Mereka gak ngasih ampun sedikit pun loh. Araki di menit yang belum masuk ke banding ke enam. Mereka udah mendapatkan tiga outer turret. Iya. Dan bahkan ini extra pressure-nya karena dari Naomi juga sebagai roamer. Dia pegang item diamond. Pusat sembilan persen saja. Untuk Rebellion. Sebentar sekarang versiknya udah mulai masuk lagi ke dalam area dari orange buff. Mereka lagi Rebellion. Tapi Vincent bisa terengar-engar-engarannya. Ada orange buff yang sepertinya sekarang udah mulai masuk. Badana. Satu hitri akhirnya Pedra terdikeluarkan. Dan Badana kali ini menjadi satu orang yang mencari korban pertama. Ditalab itu mencari Araki. Flicker masuk. Skylar hampir saja dapetin kill. Tapi zoning out yang diberikan akhirnya bisa ngebuka minion yang berjalan dari top lane. Mid lane ataupun dari bottom lane. Lihat Naomi masih fokus untuk inertara di bagian top lane. Iya. Itu dia tadi Naomi-nya. Meninggalkan rekan-rekan yang lain. Empat lawan lima tadi. Karena dia fokus untuk mendapatkan objektif juga. Jadi masih tetap meskipun hilang satu. Araki mereka unggul objektif. Waduh ini sebenarnya kill-nya itu gak intens banget gitu kan. Mereka memang ada kill yang diunggulkan sama Araki. Tapi kayak empat kill berbanding satu kill. Di menit yang hampir ke tujuh. Ini kill yang gak banyak. Dan perfect title kah untuk teman-teman Araki? Seharusnya seperti itu. Karena gak ada tanda-tanda kalau akan dikontes. Karena turtle-nya pun menjadi milik dari Araki again. Oke ini semua dimana-mana. Lihat tuh. Dipimpin oleh Versik. Sebagai badan belakangnya. Yaudah follow up aja nanti. Masukkan diamond sekalian sebanyak mungkin. Selama dia masih berdiri di sana. Dan sustain juga. Karena memang dari Versik-nya dia tahu nih. Dia bisa escape dengan adanya menutupi tambahan. Buset Dakar selangsung kehilangan begitu banyak SP. Tapi efek tone-nya tadi cukup menyakitkan. Astral Recall langsung dikeluarkan. Astral Recall-nya akan ditempat kemana. Tapi Audi. Di depan dia berbeda. Gagal untuk bisa memberikan backup terhadap Haiz. Yang berhasil langsung diamankan oleh Naomi. Karena sekarang Versik-nya pun harus mudah kembali. Skylernya dengan satu modern runner. Siap untuk menghantarkan damage. Ada satu execute yang dikeluarkan pula oleh Naomi. Barusan ini dia pak. Bener-bener arti dari aku bisa membuatmu sayang tanpa bertemu. Dan aku bisa membuatmu hilang. Tanpa harus menyentuhku. Buset dah. Udah semua deh. Udah. Udah semua. Udah. Sama aku juga udah semua. Akhirnya tetap pisah. Dari deretan item yang sudah terlihat juga. Patrick sudah mulai mengumpulkan item penetration. Dengan Malphic Rour yang dibay. Tapi Kari lihat. Tertahan dia. Harus balik dulu ke Steel Light Clean. Belum punya Wind of Nature. Dan ini tertinggal sangat jauh. Sebenarnya ada gold-nya 2000 untuk gold-nya. Masalahnya semuanya ke kanan om gold-nya om. Iya. Semuanya memang benar-benar ya objektifnya sih. Ini semua dikuasai oleh RRQ sekarang ya. Mungkin dimulai dari Rebellion ya. Tugas mereka adalah dimulai dari bagaimana mereka bisa membersihkan Naomi terlebih dahulu. Yap. Sementara sekarang versiknya ada Asura. Orang tadi dikeluarkan portal. Koi lagi harus murid terlebih dahulu. Skylar. Di Beerus Passion. Tapi Astra Recallnya sebentar. Sekarang Banana berhasil dihilangkan begitu saja. Agak sedikit offside nampaknya dari Banana. Bisa langsung dipunis juga Naomi. Ini menjadi pressure nih. Tanda seru. Untuk Audi. Untuk Heist. Dan juga Renbu. Ini benar-benar bahaya banget. Mereka harus sibuk untuk mencari. Mereka harus tahu dulu posisi. Dari Naomi-nya ke arah mana. Dan untuk fight sekarang. Empat lawan lima. Rebellion harus coba buka Vision. Yap. Tapi satu penerbangan untuk RRQ adalah mereka tidak akan bisa mengenalkan Banana sebagaimana biasanya. Karena disini Banana bertugas untuk membuka teamfight. Dan kita tahu bagaimana teamfight dari daerat sendiri. Ini gak terlalu bagus ketika semua skillnya dia sudah habis. Oke Lord yang pertama. Udah terbuka kali ini. Sepertinya metode mirroring lah yang paling cocok untuk Rebellion untuk saat ini. Perbedaan goal. Yang begitu jauh menurut gue bikin Rebellion gak boleh kontes ini. Yap. Mereka udah sulit banget Pak Undung-Undungkan. Hanya bisa meledek kejauh. Bahkan engkar sendiri sekarang di bagian tengah. Ingin masuk ke area tersebut saja. Belum masuk ke area river tengah loh. Lenyap. Yap. Dan yang buat ngeri sebenarnya RRQ ya. Mereka tadi lagi di mode mirror. Tapi mereka cepat untuk membaca hal tersebut. Dan mereka bisa nge-clear di top lane tanpa harus kelihatan toran. Buset sakit juga tuh. Bener Rapatinya. Gak kena ke arah siapapun andai tadi kalau kena. Cuman sekarang Kars punya Oracle. Oke. Maka Oracle memang akan membantu ya. Karena secara ada cooldown. Dan juga ada efek region tambahan yang bisa diperoleh dari Oracle sendiri. Tapi untuk beresnya. Nah omit play ini harusnya lebih daripada cukup. Yap. Di akhir dari minggu ini. Rebel yang sepertinya kehilangan Artaphi. Kita belum tahu apa. Bila satu game ini dibawa ke area late game. Akan seperti apa lagi pertahanan. Akan seperti apa lagi serangannya. Karena sekarang Persik udah mulai maju. Renner Rapati gak kena lagi. Semua pasif dari tarotnya udah mulai hilang. Dan defense sebenarnya masih ada novarian juga untuk high groundnya. Tapi lordnya langsung dikommit. Lordnya udah mulai masuk ke area bawah. Satu base utamanya. Satu base tarotnya. Udah lah sedilang. Tapi base utamanya udah dalam ancaman. After recall tadi di bagian belakang. Gak kena-kena siapapun. Kars langsung pasang pada di bagian depan. Persik belum mau maju kembali. Tapi Kars terkena satu runner. Dan sangat-sangat menyakitkan. Top lane-nya juga langsung di press. Minionnya harus di clear kali ini. Rebellion mulai tersudut. Namun Arati juga harus hati-hati. Ini base dari Rebellion. Dia gak boleh trail over commit. Karena punishment bisa aja dilakukan. Benar. Selama masih ada audisi. Masih ada efek slow yang bisa diberikan. Dan ini harus hati-hati banget. Kalau mereka memang mau commit. Jangan sendiri-sendiri. Wow. Satu lagi. Feather Ice Strike. Tapi. Ada Asturau Rotary seperti yang. Lunda berhasil untuk mengecepat. Dan juga. Di biru space yang dikeluarkan. Vincent. Masih berhasil ke muda yang tersebut. Tapi ada satu bestarnya lagi. Berhasil langsung dihilangkan. Sebentar untuk Persik. Sik lagi epitulis. Persiknya masih berhasil ke muda yang tersebut. Namun untuk sekarang. Masih ada Kars. Yang berusaha untuk bisa maju ke paling rempat. Tapi Kars sendiri. Dan saat jadi bagian belakang. Mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang. Dan. Persik lagi menghilang. Bandana pun langsung menghilang. Satu untuk dua orang dari Ararki. Tapi dari Skylar dia berhasil kamu bertemu. What? What? Itu dia Astral Recall dari Audi. Tembakan yang manis dari Astral Recall. Dan kali ini Clay yang masih dicari. Masih ada di posisi zaman. Dicari ternyata. Dan Clay-nya ketemu. Masih bisa wings by wings. Awas Astral Recall. Astral Recall. Audi. Audi. Dia gak ada vision. Dia gak ada vision. Oke. Audi. Tapi sekarang Audi bertemu dengan Naomi. Naomi ditembak lagi. Wow. Ini dia. Yang kita bilang tadi. Bahwa dari Ararki mereka harus berhati-hati. Ketika ingin naik ke atas. Karena dengan adanya Astral Recall. Yang bisa mencicil juga. Adanya juga Astral Meteor nantinya. Membuat ya pergerakan-pergerakan dari Ararki akan sia-sia. Apalagi mereka belum punya. Atau tidak memiliki healer. Di sisi mereka. Oke. Mid dan bottom lane-nya hancur. Pressure dari Super Minion masih ada untuk Ararki. Tapi. Masalahnya Naomi ini bebas banget loh. Ketika ada yang harus defense landing jauh di bottom lane. Naomi bisa nge-pick off sekalipun ditukar. Dibantu dengan banana harusnya bisa. Oke. Naomi ya. Sementara untuk serang dulu. Lihat ini. Hiii. Sneaky picky saja Skylar. Skylar. Di biru special feather ice-track. Naomi masuk di bagian belakang. Bicomu sudah bisa mengatakan damage. Tapi tadi X-EQ sudah dikeluarkan. Malah sekarang Naomi terjebak. Ada satu lagi. Di biru special. Memang tadi tempatnya berbeda. Tapi Skylar Reiner sudah terkeluarkan. Haskell pun kali ini dimiliki oleh. Skylar itu saja. Sekarang versik. Melacaklah surat tubuh yang terkena speed. Like below sediakan oleh Kari itu sendiri. Wah versik hilang. Naomi hilang. Lord yang terbuka. Momen yang tidak baik pastinya untuk RRQ. Langsung set up ke RRQ tanpa ragu kali ini. RRQ harus mererakkan Lord kali ini. Wow ya. Sini dia. Dimana memang tadi ada miscalculate mungkin. Dari Naomi ya. Dimana itu adalah keunggulan. Skylar sudah memiliki item bagi Uranus. Oracle yang membuat. Dia tidak langsung terburst. Mungkin ini efek terlalu lama tadi. Untuk melakukan push. Dan agak sedikit maksa di area mid lane ya. Ya benar. Maka dua kan yang harus hilang tadi. Monekars akhirnya kembali utuh juga. Dan itu aja Uranus ya. Bahkan sudah punya blade armor. Bersama benar dreaded armor. The last. Sustain untuk hero-hero physical. Seperti yang dibawakan oleh RRQ. Sekarang empat tipe physical. Wah dari goldnya sih kerasa banget loh. Tadi semuanya condong ke arah kanan. Sekarang Valentina sudah menang. Dari Novaria juga sudah menang. Dari segi goldnya. RRQ harus hati-hati nih untuk defense kali ini. Sementara sekarang di area tengah pun. Dengan ada satu wave mid lane kayak begini. Heap header enter terlebih dahulu. Goldnya berjalan di bagian atas. Ada lagi satu. Sakit banget loh Astra Recallnya. Udah langsung kena karat tubuh Clay. Hilang berapa bar loh itu. Clock of Destiny like nutrition tadi. Yap burst damage yang memang akan dicari oleh Audi juga. Walaupun dia roamer. Dan jangan salah ketika Novaria ini ada di roamer. Ada dire hit yang mungkin juga digunakan. Dan itu bisa nambah lagi damage-nya. Sementara sekarang olor ada di bagian atas Astralico-nya. Sudah terlihat Persik. Ada di area tersebut. Mau pergi ke arah mana? Karena dia harus mundur lebih lalu Vincent. Sekarang levelingnya udah semakin dekat lagi. Renbu ingin maju ke bagian depan sedikit lagi. Menteri saya dimilikin. Namun sekarang Vincent. Karena ada Daubi yang siap untuk langsung melumpat habis. Satu player tersebut legap dengan eksekut yang dia keluarkan. Vincent hilang. Empat member tersisa. Dan Naomi masih nge-scout. Mereka mau lebih. RRQ masih mau perang. Gak dikasih lepas. Dan tanda serunya udah mulai muncul. Ya benar sekali. Tapi empat player yang milikin oleh Rebellion. Mereka masih sempat untuk bisa pulang. Dan juga pergi untuk masuk ke dalam area defensifnya. Oke. Dan bahkan Purple jatuh ke tangan Versik. Tapi itu dia tanpa Vincent sekarang. Masih akan bisa ditunggu pastinya ya. Karena gak ada objektif lain yang bisa diambil oleh RRQ. Tapi tempoh permainan kembali. Berubah dan ter-reset. Dan mungkin berkat kehadiran dari Naomi juga. Yang bisa scouting ya. Setelah adanya timpet yang bisa dibenangkan oleh RRQ. Yang ini membuat Rebellion. Mereka sangat berhati-hati sekali untuk bisa maju juga. Dan harus bisa menjaga positioning di belakang. Terutama untuk out-outnya bagus. Tapi tadi dari Rebellion. Dia benar-benar bisa kabur dengan barengan. Jadi gak ada yang kepikup sama sekali sama Naomi. Sekarang Vincentnya udah aktif kembali. Udah respawn kembali. Goal difference by UBS goal on. Ya. Dengan goal difference-nya masih dipegang oleh Skyler ya. Sementara waktu memang. Tapi semakin lambat laun seperti ini. Seharusnya Rebellion mereka punya chance untuk bisa buka map terlebih dahulu dengan adanya Kars. Uranus yang sudah punya item. Ini akan menjadi tumpuan utama bagi Rebellion. Dan belum lagi. Sebenarnya pasangan yang dicari oleh Rebellion adalah bagaimana carry dari Heist. Akan bisa nge-meltdown. Hero-hero tubal seperti adanya si Versic. Redrin dia. Atau bahkan dengan Badana. Badana ini beda banget. Kalau gameplay dari daerah. Teamfight besar. Dia sekali keluar source skill-nya habis. Gak ada yang tumbang. Bakal dibalikin langsung. Yap. Akan sulit untuk keluar dari area pertempuran ya Om ya. Itu sering kita lihat. Ini kan user-user dari daerah juga. Masa ini untuk landing jauh. Sekarang Rebellion dia punya Uranus gitu kan. Bisa manjang inland. Kalau dari arar queue dia terpaksa. Naomi yang mau gak mau dia harus bisa kontrol landing jauh. Walaupun super minion-nya memang masih ada di arar-arar queue. Dan untuk Lord. Lord kali ini langsung ditarik nih. Versic dia bisa pegang Lord ini selama dia mau. Dia punya guardian helmet. Dia punya pasif yang mendukung juga. Tapi untuk Badana. Immortal. Apakah bisa menjadi pilihan nih? Ini tergantung dari Badana. Kalau memang kena ya dari. Eh bisa menstrak dia nanti. Atau mungkin dengan Naomi yang sedang spurt secara terus-terus. Ini kena poke aja sakit banget loh itu. Dan Cars pun masih berusaha untuk bisa mempertahankan terus ya. Setelah dari yang dia miliki ketahuan. Hanya saja ketahuan barusan. Naomi-nya udah mulai ke deteksi. Dikejar sama Audi juga tadi. Wih dikomet mungkin. Buset itu sakit banget loh. Damage masuk ke Cars loh. Armor Break dan Basic Attack dari Nibiru. Dua kali loh itu tadi. Tapi ya langsung heal juga. Regen lagi. Uh clay-nya berhasil terkena satu. Astral Reclay begitu menyakitkan. Dan ini yang gak boleh dilakukan oleh arar queue adalah. Menahan selama mungkin sebenarnya. Karena mereka tetap akan bisa dicicil dengan damage dari Novarion. Tapi pressure bawahnya menang nih Aronji nih. Bawahnya harus di clear dulu. Harus ada satu orang yang clear bawah. Dan ada Naomi yang siap makan juga. Ya siapa yang bakal pulang sekarang. Yap. Karena sekarang kalau kita lihat dari minimap. Mereka siap untuk melakukan sebuah teamfight. Akankan Naomi-nya mau langsung nge-encarabes. Tapi ternyata tidak. Karena dia berusaha untuk bisa mendapatkan lagi. Karena beberapa player. Yang mencoba untuk pulang. Tapi Federize Reclay-nya langsung ingin pulang. Dan juga udah ada consekler. Tapi ternyata tidak. Ada penetrace guna. Untuk menutup jalan pelarian atau berjalan. Kedatangan dimiliki oleh pemain dari Rebellion Gian. Rapi banget tadi dari arar queue. Nge-zoning clay-nya langsung muter ke belakang. Biar bisa ngasih damage. Dan tadi ada satu posisi Audi yang harus mundur. Buat nge-clear bawah. Itu bagus banget memang. Karena dari wave management yang dapat dengan arar queue juga. Karena ada dua wave yang jalan ke bagian bawah tadi. Yang membuat ya sedikit damage. Atau berkurangnya damage dengan tanpa kehadiran Audi TZ. Gak bisa nge-reveal positioning dari lawannya di depan. Dari segi item. Nah ini nih. Yang tadi sempat dibahas juga kan. Dire hit. Ini bikin damage-nya nanti lebih maksimal lagi. Ternyata gak pake clock of distance nih. Ya tapi entah. Aku ngeliat ada dua emblem support loh yang pake lear queue. Parsianya ini pake favor loh. Ya itu buat ada aja kali om. Buat-buat ada aja sebenernya. Kalau favor gak bisa diterigger oleh Parsian. Sebenernya. Tapi ya. Untuk sekarang defense dari Rebellion. Dia punya Novaria yang bisa menjadi kunci utama defensif bagi mereka. Wah. Fader ice-strike-nya langsung diopen begitu saja. Cars. Mundur kembali Vincent. Berusaha untuk bisa menghilangkan satu wave-nya di bagian tengah. Tapi Lord-nya berusaha untuk masuk ke bagian dalam. Bahkan keadaan Benetra satu pun di biru yang langsung dikeluarkan oleh Skylar. Karena sekarang mereka udah kehilangan satu Lord tersebut. Area defensifnya masih bisa dipertahankan oleh Rebellion. Cars. Memasang badan di depan. Masih bisa bertahan Rebellion. Dan untuk push-nya. Entah kenapa Aran push. Karena kan hanya berempat. Naomi ini gak bisa main terlalu dalam. Dia gak ada boost buat trigger pasif. Betul. Sejujurnya kalau ada boost yang tiba-tiba muncul ya di base dari Rebellion. Ini membuat RRQ sangat sulit untuk bisa maju. Empat. Bahkan bisa dibilang tiga lawan lima. Karena kalau daerah juga salah buka. Dia mispositioning. Itu bakal ke punish langsung. Gak ada lagi skill escape. Dan ya hanya akan mengandalkan flicker. Memang ada empat quantum charge buat RRQ. Tapi untuk trigger quantum charge sendiri ini harus ada basic attack yang kena ke lawan. Dan dari player's goal, bio-based goal kita masih dipegang oleh Skyler. Tapi sudah mulai disusul juga dimana ada Heist bersama dengan Cars yang ada di atas sana. Asalnya Naomi ini susah banget gerak sekarang. Karena udah mulai berkumpul dari Rebellion. Dan lihat dari Audi. Ini semua boost itu di skill sama dia. Pokoknya dia punya skill apapun itu dikeluarin ke arah boost. Bener-bener pengen nge-secure posisi dari teman-teman Rebellion semua. Dengan empat physical juga lebih mudah untuk build defense-nya ya. Karena hanya akan membutuhkan satu Athena shield. Untuk meredam damage, feather, and strike. Dan kali ini ya dari RRQ ya mau gak mau mereka mungkin akan mengurus dulu. Ngerapiin lane-nya sembari menunggu lagi evolve lord. Tadi lord-nya belum evolve juga. Oke sementara untuk sekarang. Mereka semua masih dalam tempo yang sangat-sangat-sangat lambat sekali. Karena sebenarnya apapun bisa terjadi ya dengan kondisi kayak gini. Kill-nya sama-sama tujuh, gold-nya juga bedanya dikit. Jadi dodo-nya bakal safety banget mainnya. Tau bu, satu kali skill. Wow. Sakit banget itu harus jaga-jaga jarak. Takut miskalkulasin. Ntar tumbang 4 tahun 5. Rebellion bisa balikin keadaan. Ya. Beberapa second ke depan. Terlihat sudah pergerakan. Naomi akan pergi ke arah mana. Bersan Astral Recall kembali tembakan. Belum mengenai karena siapapun. Glowing one sekarang. Dimiliki oleh Audi. Oke. Tapi sekali lagi ya. Dengan satu shadow strike yang diberikan tadi oleh si Rainbow. Itu tadi bisa dua kali kan. Masih ada arcane chat-nya lagi. Dan ini yang membuat ya hero-hero tipis. Sepacam Naomi. Sekali ke gap aja dia tumbang. Ini langsung shifting lagi. Tadi Naomi sekali pecah kebalik. Langsung dipegang semuanya sama Rebellion. Benar-benar. Dan sekarang speed push juga bisa jadi. Ini salah satu metode yang cukup bagus untuk arah kill. Pressure dari super minion-nya. Ini benar-benar enak. Mid dan juga bottom lane. Lord-nya dipegang. Versic bisa pegang Lord-nya lama. Dan pressure-nya selalu akan ada di arah kill. Sementara untuk sekarang. Satu little wonderer lagi. Udah langsung diambil berarti. Terlihatlah sudah siapa saja. Yang akan bersembunyi di arah tersebut. Namun sekarang banana sudah terbakar pula. Tapi Lord masih dihajar oleh versic. Ataupun tapi Naomi depan. Berbeda Fader Ice langsung dikeluarkan. Wither transition kali ini. Clay langsung berpindah tempat. Dengan adanya satu lagi. Wings by Wings yang dia miliki. Mereka semua langsung berpindah. Fokus. Ada satu. Taran yang berhasil dihancurkan pula. Tapi Vincent sekarang 1v1 situation. Bersama dengan versic di area dari Lord. Banana akan kalah. Sudian diusin murah. Tempat dibuat semua. Mereka dia akan tidak bisa mendekar ke bagian bawah. Tapi Red Bull. Red Bull berhasil berdampakan pula karena ada Clay. Bahkan pada reducer muda jauh bagar. Bukan bagian belakang. Dan juga untuk versic-nya. Importnya pecah. Namun di bagian bawah. Coba lihat adanya survive. Dan lantuk dihilangkan. Tapi versic-nya. Vincenya. Gagal untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Dan Vincent berhasil mendapatkan Lord serta versic. Ditumbangkan. Rebellion Zion. Mulai memegang kendali. Lord bisa diamankan. Dua member yang hilang. RRQ. Fokus untuk melakukan defense. Mengandalkan Skylar Banana. Dan juga Naomi. Wow itu dia. Damage yang sangat-sangat besar sekali. Dari Valentina. Bahkan menginjak sampai late game seperti ini. Satu semburan Valentina. Semburat lawan-lawannya juga. Dan ya efek terrify. Memberikan damage ekstra. Naomi, Naomi, Naomi. Yap tapi Naomi. Merusak moment. Menghancurkan moment. Dan sekarang Dolby pun dibalaskan. Wah ini yang hilang Heiss. Satu lumayan banget basic attack dari Heiss ini bisa ngancurin tuh. Dan press ke arah top lane-nya tetap tidak kendor. Yap, 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 yap. Tapi Ren bulang. Sudah dipunggul burung bagian belakang dengan Pedra Heiss Raya langsung keluarkan. Sakit banget. Lord ya berhasil menabrak. Mas sudah menghancurkan satu best target Banana. Ada Bennett Reiss dikeluarkan Banana. Karena gak bisa bertahan karena sedikit lagi bisa. Walaupun dia masih memiliki Mortal. Tapi Vincent berusaha untuk bisa masuk ke bagian depan. Dan juga menghancurkan satu best target yang ada di area tengah. Tapi pertempuran yang masih belum berhenti. Karena versiknya mulai maju pula. Ada Mortal Coil. Efek tahunnya gak efek tim gak kena karena siapapun. Karena mereka didorong mundur. Masih bisa di defense. ArarQ juga menolak kalah. Out yang sangat bagus. Rebellion Zion. Dia bisa keluar dengan baik. Mereka gak berpisah sama sekali. Gak ada celah untuk pick off. Walaupun dari ArarQ mereka sempat ingin membalikan keadaan. Dan untuk saat ini dua best target hilang. Top lane dan juga mid lane. Untuk ArarQ mulai setarah. Tersisa di bottom lane doang. Super Minion dari ArarQ masih menang untuk bottom lane. Dan menurutku thanks to Naomi juga tadi ya. Yang berhasil untuk mendapatkan Heist. Dengan tanpa adanya damage dealer. Basic attack marksman. Belum ada concern damage dari Rebellion Zion. Yang membuat mereka akhirnya harus tertahan dan merelakan lore tadi. Tapi ini dia. Reset point bagi Rebellion Zion. Mereka akhirnya unggul setelah tertekan dari early tadi. Dan sudah waktunya mungkin untuk pemain-pemain ArarQ sedikit lebih bersabar. Karena Kars belum bisa ditumbangkan lagi. Itemnya lebih daripada cukup. Dari early game dia terpikap hanya satu kali. Apalagi semakin late game. Dengan membawakan Brave Smite. Bakal lebih deres untuk menambahkan full light speed ya. Udah winter juga nih dari Versic ya. Dan dari Rebellion mungkin kita tahu juga nih. Fightnya tadi panjang. Ya, sangat panjang sekali. Dan semuanya ketika sudah ke reveal. Naomi masih ada di posisi belakangan. Dan semuanya bisa di zoning out. Skyler yang dipaksa untuk mundur ke belakang tadi. Dan gak bisa mendekat. Karena dia diganggu. Kars. Gak tumbang sama sekali. Distraction dia. Membuat pemain ArarQ di zoning out oleh dia seorang diri. Oke, sangat menarik. Pastinya dan sekarang tempo permainannya mulai turun lagi. Dari keduanya harus sangat berhati-hati. Masuk di menit 24 yang hampir 25. Siapapun yang tumbang. Ini bisa menjadi momentum buat lawannya. Wah, kelihatan dong satu kecamatan dari tersebut. Tapi Versic-nya tertinggal sedian mortal. Goel dikeluarkan Astra. Recall tebak lagi. Versic terkena. Naomi masih desktop juga dari arah belakang. Lord yang akan muncul. Udah jadi Lord Evolve juga nih. Ini bisa menjadi penentuan. Dan Audi, Audi. Sekarang di bagian bawah. Audi, Jebrasi langsung dilakukan. Men-depakkan Rai Stadion tepat. Hanya saja ada flicker langsung dikeluarkan. Naomi, 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 Naomi. Naomi. Naomi pun langsung lejap di area tersebut. Ada speedy like wheel tadi seperti yang udah langsung diaktifkan pula. Sementara sekarang di bagian atas. Vincent berjuang seorang diri melawan dua petarung dimiliki oleh ArarQ. Tapi barusan Banana dengan seluruh kekuatan yang milikin. Belum bisa menambuh seluruh pertahanan yang dimiliki oleh Vincent. Tapi sekarang peder Ice Rack dikeluarkan pula. Ditutup habis-habisan Skylar. Bahkan ada di bagian depan demi bisa melakukan poking. Dan Vincent yang coba untuk mundur. Wah sakit banget. Tapi efek taunnya tadi gak kena karena siapapun. Tapi barusan ada energy backers of grey. Kena langsung ke arah dua orang. Kars yang berusaha untuk bisa menghancurkan langsung ke arah Clay. Ataupun mendorong mundur Clay. Tapi sakit banget. Ada immortal yang pecah Kars. Yang bisa gak selamat dari tersebut. Ditembak langsung tapi amor. Di guard way-way dia diaktifkan aja saja sekarang. Hais. Hais ada di area terdepan. Dia hampir saja. Dia bisa mengagalkan seluruh upaya dimiliki oleh Araki. Tapi malah dirija. Yang pake lah mula. Dan lejaplah sudah. Kars untuk kesekian kalinya Skylar flicker baju kembali depan. Vincent ada di virus. Mereka ingin one strike push. Karena Vincent masih berusaha dengan asur-asur dan juga digangalkan begitu saja. Ditembakin Skylar masih butuh video. Tapi Skylar ada Renbu di area tersebut dan agak-agak ngilu untuk sekarang. Vincentnya hilang. Masih bisa winter. Masih bisa bertahan. Tapi Vincent tetap arus hilang menyisakan dua member kali ini Renbu. Bisa dapetin karena Clay. Clay masih bisa bertahan. Dan retreat sudah. Rebellion Zion. Masih bisa defense kembali. Wow Rebellion Zion. Mereka masih bisa bertahan. Tapi Renbu, Renbu, Renbu. Sering lagi yang tersisa. Ada satu web pindah di bagian bawah. Tapi Renbu, Renbu, Renbu. Mencurkan saja. Base-nya. Base-nya. 2-0. RRQ. RRQ bisa megang kendali. Base yang terexpose. RRQ di awal musim. Bahkan sebelum musim MPL berjalan. Mereka sempat tidak diunggulkan. Mereka sempat dicemoh habis-habisan. Tapi sekarang mereka membuktikan. Kalau RRQ batut diandalkan. Dan masih berada di jalur kemenangan. Raja dari segala Raja. RRQ kembali. Mungkin dengan mahkota yang hampir saja sempat dibilang hilang. Datang kembali dari regular season. Belum pernah kalah. Ya. Dan bahkan membawakan dengan kemenangan sempurna kembali ya. 2-0. Permainan decision making. Apalagi di mid to the late game tadi. Bagaimana akhirnya. Ada kebelcoran dari defense Rebellion Zion. Ketika kita melihat Audi TZ melakukan opening. Di arah yang salah. Tidak ngedetect. Dimana keadaan dari atau keberadaan dari Naomi. Dan waktu dia terpikir disana tadi. Kita melihat wah ini bahaya banget. Karena yang ada jaga dari Lord. Hanya ada Vincent. Sedangkan yang lainnya langsung di backup juga kan. Mereka butuh untuk dapetin point kill. Untuk bisa ada trade off yang terjadi. Dan itu yang dimaksimalkan. Dihantam langsung dari RRQ. Lordnya. Tidak dibutuhkan sama sekali. Mungkin untuk Audi. Sebenarnya dia tidak perlu nyari juga gak sih om. Iya dia pasalnya dia sendirian. Iya dia dari satu bus misalkan nih. Dengan teman-teman ya. Ya dia pakai skillnya kerumput terdekat aja gitu loh. Jadi tidak perlu dicari yang sampai jauh-jauh. Dan akhirnya kepanis kan. Jauh tadi. Banget om. Jauh dan dia tuh kepisah dari teman yang lain. Dan Novaria gak punya apa-apa. Oke lah dia punya escape dengan astral recallnya dia. Bisa tebus dinding. Tapi tadi lagi delay. Ada animasi untuk masuk ke sana. Baru banget dipakai tadi. Iya instant pick yang terjadi. Dan itu dia. Berakhir sudah gamenya. Berakhir sudah matchnya. Sangat-sangat panjang sekali. Tapi itu sekarang kita mau dengar dulu. Interview yang ada di belakang kita. Jadi mudah silahkan. Kingdom ini lah dia. Tim Ararga. Dua tosong dan menutup minggu ini sebagai puncak kala semen. Tim yang berada di nomor satu di minggu yang pertama. Congratulation. Naomi. You came here and you become the top team in the kala semen for the first week. How do you feel being on top in this week? I'm so happy. I'm so happy. Dia senang banget bisa berada di puncak. And is this your best performance or is not the best yet? Yeah, it is not the best yet. We just stay adapting. Still, dia bilang ini belum the best-nya. Ini masih dalam proses dan mereka akan masih terus berkembang. But how you feel? Mungkin yang lain juga bisa ini ya. Bisa sharing. Gimana melihat semua team yang beradu di MPL di minggu yang pertama. How do you see all of the teams that competing in MPL in this first week? We just all happy. I'm down to the end. We were winning the week when I'm live. We win stress. Just all happy. I'm so excited. Dia senang banget, dia excited banget bohongnya di sini di minggu pertama. Tapi Banana, namamu bahkan tadi disebut oleh Burn Axe Life. Banana mainnya sabar banget, disiplin banget. Gimana sih bisa main kayak gitu Banana di minggu ini? Banyakin latihan sih. Kuncinya banyakin latihan? Cuman tadi ya masih ada mistake lah. Cuman pasti improve terus. Masih bisa improve terus ya. Dan ini menarik banget Skylar. Tau gak sih, kayaknya Cloud pun gak bakal bisa keluar lagi nih. Gimana Skylar? Cloud dan Bugs ya dari Skylar dan juga Versic. Kemungkinan besar bakal di band terus-terusan. Dan kita melihat banyak banget yang udah mulai respect. Dan menganggap kalian ini hero gak boleh dilepas buat kalian nih. Gimana sih kalian ngeliat? Kalian sampai di respect sebegitunya oleh tim-tim. Ya gue kan masih banyak hero lah yang gue simpan selain Cloud. Gue masih mau powerin 3-4 hero lah. Jadi gak khawatir ya? Enggak, gue udah siap dengan MM apapun itu. Selain Cloud. Siap dengan MM apapun. Layla kah? Layla? Mau pake Layla gak? Ya bisa. Ya bisa. Kalau Versic gimana? Kamu khawatir gak sih ini hero-hiromu mulai disorot pula oleh tim-tim dengan hero-mu yang di band-band pula Versic? Gak masalah sih apalagi meta sekarang banyak hero yang bisa dipake. Yang orang liat cuma itu doang sih gak apa-apa. Gak apa-apa ya Versic ya? Ini menarik Tuhan muda kita. Mungkin mau ada salam-salam gak sih? Untuk tim-tim yang lagi ngeliat Versic sekarang dan tim-tim yang akan melawan Versic di minggu kedua dan selanjutnya. Gak ada apa-apa sih yaudah persiapin diri kita aja gak mikirin tim lain. Fokus ke tim sendiri. Oke dan tentu saja. Yes. Buda mendengarkan kalian Deden Frombogor Sang Kapten. Udah ada di puncak kata-kata hari ini dong Deden? Kata-kata hari ini Deden? Sebenernya gak ada kata-kata sih cuma menangan hari ini melawan Rebellion spesial untuk Diren. Spesial untuk Diren. Ararkyo sedikit nanti dengan Rebellion. Dirennya? Dirennya dimana nih? Ada itu. Ada di belakang ya? Untuk Diren hari ini. Terima kasih Deden dan kita akan bersama-sama untuk melihat player of the match. Akan jatuh ke tangan siapakah? Langsung kita lihat bersama siapa. Oh Versic dan Fredrinnya. Versic. Tuan muda kita. Kamu sekarang benar-benar udah nyaman berarti di Ararkyo ya. Sudah nyaman di Ararkyo. Sudah dong. Sudah dong. Ini menarik banget Deden. Kamu ngeliat timu sekarang bagaimana untuk minggu kedua. Ada mungkin pesan-pesan untuk timu sendiri. Apa yang harus kalian lakukan di minggu kedua Deden? Ya tetap konsisten aja lah. Tetap konsisten? Ya. Main aset tim aja kita. Main sebagai tim. Itulah dia dari Deden. Persek satu kali lagi untuk Kingdom yang dari tadi udah nyorok-nyorokin kamu nih. Dan juga fansmu yang ada di rumah. Ya makasih semuanya Kingdom udah dukung kita. Support terus ya. Sampai. Makasih. Makasih. Terima kasih juga tim Ararkyo. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong. Dan begitu luar biasa penutupan untuk match hari ini. 2-0 sudah selesai. Kita langsung leparkan kepada para caster untuk mem-breakdown game ini. Silahkan caster. Terima kasih Budhe. Terima kasih Ararkyo. Luar biasa sekali. Kalian masih di dalam jalur kemenangan yang luar biasa. Benar. Dan juga untuk game ratenya menurutnya yang terbaik ya. Karena mereka 2-0, 2-0, 2-1. Iya 2-0, 2-0, 2-1 ya. 2-1 ya. Dan bisa dibilang mereka berarti sekarang wuhh dingin. Dingin ya. Di puncak. Di puncak harusnya mereka. Tapi itu nanti kita akan lihat aja nanti ya. Kita bagaimana kelasmen dari week yang pertama. Oke untuk sekarang ya. Mungkin nanti kita akan lihat item-item seperti apa. Kita bedah dulu ya. Kita bedah dulu. Nah karena kita punya ahli bedah umpah wak. Betul. Maksudnya dokter ya. Ahli bedah item set emblem. Wah. Manerima bedah item set emblem. Betul. Karena dulu kan di bedah cuma item doang kan. Karena di belah lagi ada emblem jadi dalam. Bedah toko bisa gak pak? Buse. Bedah toko. Kalau bisa saya sekalian pesen pak. Tapi kita lihat dulu nih. Dari player of the match. Ternyata masih ada di Tuhan Muda Versic. Yap. Dengan Fredrin yang tadi sempat pakai baksinya juga di game pertama berarti ya. Oke. Berarti dari total berapa game nih buat RQ. 7 game yang dimainkan. Kita belum melihat sama sekali Assassin, Marchman buat Versic. Kita mereka jauh lebih nyaman ya. Dengan jungler yang menjadi badan. Yap. Dengan emblem setnya tank yang dipakai. Quantum charge ada 4 tadi buat para player RQ. Firmness bersama dengan satu Season Hunter. Jadi main durable di depan. Steal Light Plate. Terus juga ke Radiant. Dreadnought. Terus ada Guardian dan juga Dominance Ice. Yang gimana ya bedanya Maksia gak perlu buy atau bisa ngeskip ya buat Dominance Ice. Dan ini perlu untuk Dominance Ice. Bagi Fredrin sendiri. Dan Versic. Ternyata bisa menjadi guard dari depannya. Karena di belakangnya selalu ada kepercayaan. Orang-orang kepercayaan dia juga. Skyler. Ini virusnya. Banner Rage-nya. Waktu kena knock up ke atas. Ditarik. Energy eruption. Banner Rage-nya ke atas. Berarti teman-temannya bisa mengemban amanah yang udah diberikan. Yap. Ini Versic udah mengambil begitu banyaknya tugas di depan. Untuk menerima begitu banyaknya damage. Ya. Walaupun nanti dia harus ke pick up itu adalah resikonya. Tapi sebisa mungkin gak dapet pick up terhadap tubuhnya. Tapi setidaknya teman-temannya bisa menjalankan amanah. Untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan damage. Dan ini highlight-nya Om. Ya. Dimana memang agak tertahan mungkin. Dengan memakai Fredrin. Karena yang di-band memang adalah dua hero kunci ya. Dari gameplay RRQ sendiri. Tanpa Baxia dan juga Cloud. Tapi keluar lagi. Yang baru yang bisa dimainkan agresif. Yaitu Naomi. Dengan Natalya yang dipakai. Dengan Execute yang dibawakan. Dan juga pastinya. Quantum Charge Plus. Tadi dia menggunakan Rapid Boots. Dia seakan-akan bisa berada di mana-mana. Di early game ini enak banget pegangan bagi RRQ. Namun satu misstep tadi. Dari RRQ membuat mereka terlihat cukup kesulitan ya. Apalagi dengan penggunaan dari daerah sendiri untuk mana-mana. Waktu melompat ke depan dan bisa di-hold oleh teman-teman dan Rebellion. Ini berakibat buruk. Untuk RRQ karena mereka bisa dipukul mundur. Belum lagi ya kita tahu lah. Item defense yang selesai. Berarti damage yang bisa diberikan oleh Naomi juga. Ini akan sedikit berkurang. Kalau mengenai hero yang tebal. Seperti Kars yang sangat-sangat jarang tumbang. Atau mungkin untuk Vincent sendiri. Jadi best target dia ini memang adalah mencari Audi TZ. Karena dekat dengan Renbu. Disembur sekali. Wah itu langsung separuh HP sekarang. Nah ini dia. Ini trading yang manis dari Naomi. Karena berhasil untuk mendapatkan Audi TZ. Yang berarti adalah bukaan untuk bisa menembangkan Vincent. Karena dia seorang diri tadi menahan depan mungkin berdua lah ya. Bersama dengan Kars. Tapi ini bisa dipukul mundur. Dan bahkan bantuan yang diberikan kembali ketika selesai. Untuk trading terhadap Naomi. Masih dilanjutkan dan diteruskan. Yang kita kira team fight-nya akan di-reset. Tidak di-reset sama sekali oleh RRQ. Dan mereka fokus untuk memecahkan base. Dan mereka dapetin gini yang kedua tadi. Tanpa perlu menuju kembali ke Lord. Kayaknya kelupaan juga tadi ya. Perang-perang-perang. Lupa Minion Dimitnya udah mulai masuk. Iya terus lanjut lagi. Itu dia makanya. Gila dramatis sih sebenarnya. Fight panjang akhirnya gak pake Lord menang ya. Iya. Tadi kira mereka udah mau narik mundur loh tadi. Betul. Eh ada lagi. Ternyata tabrak terus. Udah manis segini mah. Kita manis segini mah langsung ditabrakin aja. Udah jangan lama-lama lagi dah katanya. Menarik banget. Dan ini Rebels sama Kingdom seru banget asli. Mereka gak henti-henti dari tadi gitu kan. Walaupun di momen lagi terpuruk. Rebelsnya tetap semua ngelas. Plus Rebellion itu dari kemarin juga. Mereka tuh bermasalah cuman di finishing. Untuk nge-defense, untuk nge-defense. Mereka nge-defense bisa dari sampai menit kesini. Berkali-kali loh dari kemarin. Cuman untuk mereka nge-finish. Agar bisa menang-menangan itu problemnya. Cuman ada dua sih. Yang satunya adalah waktu mereka terlalu terbawa adrenalin. Untuk timpet-timpet terus. Yang kedua itu dia tadi. Bagaimana cara untuk finishing mereka. Finishing touchnya ini loh. Karena mereka udah bawa. Harus sampe ke late game. Betul. Sampai nge-lord yang panjang. Dan cuman ya satu kesalahan kecil. Kecil aja. Besar sih. Karena yang kecelik auditsi. Itu sempurna tau ya. Ini menurut pandangan gue doang. Auditsi gak perlu kesana. Dia bisa di secure bus bareng aja sama temannya. Dan ya kalau memang ada di sekitar situ. Bisa dimakan nanti. Over extend ataupun. Ya terlalu jauh. Gak usah dicari lah itu. Ya terlalu jauh ya. Tapi ini dia ada retan itemnya. Ya dengan item jahat ya. Yang dipakai oleh auditsi. Meskipun dia berperan sebagai roamer juga. Dan bahkan membawakan satu dire hit. Dengan enchanted. Dan juga dengan item-item damage. Bersama juga dengan rentu. Dengan full item damagenya. Jadi ini matchnya damage. Vincent. Ya defense lah. Bersama dengan Kars. Dan ada tiga damager berarti untuk Rebellion Xeon. Tadi RRQ Clay. Sudah bahkan memiliki satu Blood Wings. Ada extra shield. Yang bakal bisa diberikan oleh dia juga. Banana dengan hanya menggunakan satu Hunter Strike. Dan dia. Ya kita tahu dengan item defense dari daerah sekiri. Dia tetap tidak terlalu sustain. Apalagi ketika sudah selesai untuk melompat. Dan dia akan langsung berada di tengah-tengah. Kerumunan dari lawan-lawannya. Dan membutuhkan bantuan dari Skylar. Atau mungkin dari Naomi juga. Dan empat satu dari RRQ berjalan dengan sangat mulus. Terutama juga dengan kiriman wave minion. Yang dipakai oleh RRQ. Dan Naomi bertugas untuk menjalankan heart tersebut. Lihat dari Naomi juga. Dua-duanya ini adalah dua roamer yang bisa memberikan damage. Jadi sama-sama memang pengen adu roamer tersebut. Dari spellnya. Emblem Assassin yang dipakai oleh Naomi. Dengan rupture. Dan juga dengan quantum charge. Bersama dengan satu. Hendrai. Sedangkan dari ODTZ ya. Impure Rage ada. Agility ada. Tenacity ada. Jadi memang main untuk menambahkan lagi. Mana dia. Bersama dengan emblem mage. Yang dipergunakan bukan dengan emblem assassin. Jadi mungkin burstnya gak terlalu besar-besar banget. Tapi tetap. Open speednya bakal didapatkan oleh ODTZ. Nanti dengan Astra Recall. Karena dia juga akan mendapatkan. Kemampuan untuk menembus dinding. Dari Vincent. Dengan emblem assassin. Sedikit terbagi memang buat Vincentnya. Karena memang menggunakan tetap. Semua jungler disini menggunakan season hunter. Untuk di minggu yang pertama kita. Rata-rata. Ada vitality juga yang dipakai oleh dia. Jadi ada tambahan SP. Sedikit lebih tebal. Dan. Ritzkai by UBS Gold. GPM tertinggi kita. Kita dipegang oleh Skyler. Wah. Kembali ya. Under pressure dia tadi ya. Betul. Tapi kalau kita melihat cloudnya di band. Langsung diambil batrixnya. Apapun yang terjadi. Selamatkan dulu batrix. Setuju, setuju, setuju. Iya kan? Ter satunya di cloud. Duanya di batrix. Ambil dia. Selalu kita melihat hal terlalu. Pattern yang sama. Dilakukan hierarchy. Yang penting ada batrix. Dan siapapun juga. Nanti akan menjadi pandemannya. Semisal masih ada baksia ya. Mereka akan ambil baksianya. Sandback. Cars. Forgotten One. Audi TZ. Perlawanan luar biasa dari Rebellion. Sayangnya memang. Pick off manis dari Naomi. Membuangkan hasil manis juga bagi RRQ. Wah ini agak susah. Sebenarnya Naomi berarti pool hero-nya. Luas juga ya. Luas banget ya. Kita lupa. Naomi biasa pakai Franco. Biasa pakai Kufra. Tiba-tiba Natalia yang emang.